KERIS CARUBUK KERIS CARUBUK KERIS CARUBUK KERIS CARUBUK Keris CarubuK Keris CarubuK merupakan keris yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Keris ini merupakan hasil karya Empu Supomandagri. Awal mula keris carubu tercipta Karena keinginan Sunan Kalijaga memiliki keris untuk menyembelih kambing Lalu Sunan Kalijaga memberikan sebuah besi yang berukuran kecil sebesar biji asam jawa sebagai bahan pembuatan keris Empu Supo kala itu terkejut melihat besi kecil yang berada di tangan Sunan Kalijaga Beliau merasa tidak yakin untuk membuat keris dengan bahan yang sangat kecil itu Namun Sunan Kalijaga meyakinkan Empu Supo bahwa besi tersebut hanya bentuknya saja yang kecil Sebenarnya besi tersebut sangatlah besar Kemudian Sunan Kalijaga memberikan besi tersebut Empu Supo pun terheran saat memegang besi yang berada di tangannya Besi tersebut sangatlah berat padahal bentuknya hanyalah sebesar biji asam jawa Pada saat pembuatan keris tersebut betapa terkejutnya Empu Supo saat melihat besi tersebut semakin membesar dan memanjang Hati Empu Supo pun merasa gugup dan beliau terhenti sejenak Sampai akhirnya beliau melanjutkan pekerjaannya dan mengakui karomah yang dimiliki Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga yang kala itu melihat hasil keris tersebut Beliau merasa terpukau melihat keindahan bentuknya sebab sangat jauh berbeda dari yang beliau bayangkan Yang tadinya akan dipergunakan untuk menyembelih kambing Namun setelah melihat hasilnya Sunan Kalijaga terpesona dengan bentuknya yang indah Pada saat itu keris tersebut dinamai keris Kiai Carubu Keris Kiai Carubu ini kini menjadi sebuah benda pusaka yang sakti Konon keris ini pernah dipergunakan melawan keris Kiai Setan Kober milih Arya Penangsang Saat keris Carubu ini berada di tangan Sultan Hadi Wijaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Joko Tingkir 8. Keru ini sangat melegenda bahkan namanya sampai ke Kerajaan Malaka Taming Sari merupakan salah seorang pendekar sakti atau hulu balang Kerajaan Majapahit Konon Taming Sari dikenal sebagai pendekar yang mahir dalam berkelahi Dan memiliki ilmu kebal Sampai akhirnya keris Taming Sari jatuh ke tangan Hang Tuah yang merupakan hulu balang Malaka Keris tersebut merupakan hadiah Kerajaan Majapahit kepada Hang Tuah Karena sudah mengalahkan pendekar kerajaannya Dikisahkan kejadian ini saat Kesultanan Malaka dibawa pemerintahan Sultan Mujahfarsah Berkunjung ke Kerajaan Majapahit bersama hulu balangnya termaksud Hang Tuah Kedatangan tersebut disambut hangat oleh Majapahit Dan disertai juga adanya adu tanding antara kedua hulu balang yaitu Taming Sari dan Hang Tuah Terima kasih telah menonton